Halo teman-teman Hartanja, balik lagi sama kita berdua, saya Aul, saya Rian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang kita sering sebut itu first crack, first crack gitu kan. Jadi di sini kita akan membantu menjelaskan tentang apa itu first crack. Nah, menurut Pak Rian, first crack itu apa sih buat teman-teman yang masih awam nih, kan kita masih nggak tahu tuh first crack itu apa. Terus kira-kira di first crack itu bisa nggak sih kita manipulasi rasa kopinya itu sendiri? Oke, memang ini pertanyaan mendasar tapi penting untuk dipahami. Jadi di episode ini cukup bagus untuk rekan-rekan yang awal roasting untuk mendengarkan sampai akhir gitu ya. Untuk yang sudah advance mungkin bisa lihat episode-episode selanjutnya yang bagaimana tips, cara biar manis, lalu biar bodinya tebal dan lain-lain. Jadi sebelum kita bicara tentang first crack, saya perlu tekankan first crack ini adalah bukan tujuan akhir untuk merosting kopi ya. Karena itu adalah bagian dari proses sebelumnya. Jadi saya tarik mundur dulu Mbak Aul, jadi first crack itu bagian dari proses roasting sebelumnya. Yang awalnya itu charge point, turning point, itu adalah drying, yang mana drying itu dia mengambil isi water content dalam biji kopi, lalu setelah itu masuk ke mylar. Jadi mylar ini ada proses yang mana kita harus menempatkan mana yang perfect rose. Jangan sampai itu underdeveloped atau juga overdeveloped gitu. Setelah kita menentukan dan kita berhasil dalam proses mylar, dan kita mau mengunci rasa itu, dan di mylar itu biasanya masih endotermis, di first crack juga ada bagian endo dan exonya. Di first crack ini dia mayoritas itu exotermis gitu ya. Jadi balik lagi dari pemaham first crack, first crack itu bahasa Indonesia kan apa ya, pecahan pertama gitu, jadi biji kopi, penampang biji kopi ini, dia memiliki penampang gitu ya, biji kopi ada tengahnya, dan biasanya itu kalau biji kopi ini kan dia ada tempat di mana tunas itu akan tumbuh. Jadi ada bagian di ujung gitu di mana tunas itu akan tumbuh. Dan ini biasanya penampang yang lebih tipis dibandingkan dengan penampang yang lain gitu. Nah first crack ini terjadi karena ada pemanasan di dalam biji kopi itu. Jadi kita sering ngobrol first crack itu bisa diibarkan kita masak air di dalam panci gitu ya. Pancinya kita tutup, airnya mendidih kan dia memiliki tekanan untuk keluar. Begitu juga first crack. Saat kopi ini kita beri tekanan di dalamnya, dia akan menekan balik, dan menimbulkan bunyi crack gitu. Jadi kandungan air di dalamnya itu dia mengembang dan dia membunyikan crack. Biasanya itu penampang yang crack terlebih dahulu itu adalah yang tempat di mana tunas itu tumbuh. Jadi waktu first crack itu diusahakan operator jangan kemana-mana nih ya kan, roster master harus stay by. Jangan, ya kan setelah itu development, itu penting sekali kapan kita mau keluarkan biji kopi ya. Berarti untuk roster master orang yang peka gitu ya. Dan harus sabar. Jadi memang di first crack ini adalah bagian penting di mana aromanya sudah mulai keluar, dan juga SCDT-nya juga sudah mulai keluar gitu. Nah ini adalah di bagian di first crack gitu. Dan ada lanjutannya nanti di bagian development. Jadi first crack ini bukan tujuan akhirnya kita gitu ya. Oh saya mau masuk kopi biar matang aja di first crack gitu ya. Itu bukan tujuan akhir. Tapi dia bisa menandakan bahwa kopi ini sudah dapat diminum secara umum gitu. Apakah sebelum first crack bisa diminum? Bisa juga. Tapi memang ada beberapa aroma yang belum keluar, SCDT yang belum sempurna di develop di sana, dan juga ada sukrosa dan fructosa yang belum terpecah di sana gitu. Jadi first crack adalah tanda di mana exothermis ini mulai berjalan, dan kenapa first crack, biji kopi ini molekul airnya itu dia mengembang, dan menimbulkan bunyi crack seperti itu. Kalau ditanya bunyinya seperti apa sih gitu ya, ini nggak kita nyalain. Jadi bunyinya itu seperti apa ya, ranting patah gitu teman-teman, atau ujung pensil patah, itu bunyi first crack gitu. Dan first crack itu, apabila density dan water contentnya itu seimbang biji kopinya, dia akan dapat crack yang bagus. Jadi ada initial crack, awal mungkin ada beberapa biji yang crack terlebih dahulu, dan ada lagi biji yang lain akan crack gitu. Kalau density-nya bagus, water contentnya bagus, kita dapat menentukan first crack itu dengan benar. Jadi kita bisa mendengar first crack itu dengan benar, dengan mudah gitu ya. Tapi kalau density-nya campur, water contentnya campur, ini bisa jadi biji yang density, dengan densitas tebal, dia crack duluan, dan biji dengan densitas rendah, dia crack belakangan gitu. Kalau ada pengaruhnya dengan rasa, first crack ini, pastinya ada pengaruh pada rasa. Jadi karena setelah first crack ini, lanjutan setelah first crack itu, kita tetap rafting rasa di situ. Kita bisa kontrol tingkat keasaman, dan juga tingkat bitters, pahit ya. Setelah first crack, kita lanjut thrusting itu, kalau kita mau acidity-nya itu rendah, kita lanjut thrusting, tapi konsekuensinya adalah, pahitnya akan nambah, di situ, di first crack. Semakin lama, semakin pahit. Pahit. ACDT-nya juga semakin rendah gitu ya. Jadi itu yang gosong-gosongnya. Gosong, iya, iya, betul. Oh iya, kalau gambangnya gini, kita ada beans ya, ada light roast, medium, dark roast gitu ya, misalnya kalau espresso itu dark, contohnya gitu umumnya. Nah, first crack itu bean beans yang kita lihat di cafe-cafe itu masih warnanya coklat-coklat muda, acidity-nya masih oke, rasa flavor-nya, flavor notes-nya masih bright, masih kita bisa lihat seperti itu. Nah, ini kan kita ngomongin first crack namanya first, ada second, ada third. Iya, Itu pasti ada nggak sih Pak? Oke, ini good point. Jadi, memang ada second crack. Jadi, di development itu, di coffee development, ini ada first crack, dan juga ada second crack, dan tidak ada third crack. Oh, tidak ada. Betul. Jadi, ada, kalau kita bisa ngomong gini ya, tingkatan level roasting gitu, ada city, full city, Vienna, dan lain-lain, itu kita bisa gampangnya adalah, kita buat light rose, medium, dan dark rose. Jadi, setelah first crack, biji kopi itu akan diam sebentar, setelah itu akan terjadi second crack, di penampang yang lain. Jadi, kalau first crack itu terjadi di bagian ujung-ujung, biasanya, second crack itu biasanya terjadi di ujung satu lagi, atau di tengah second crack. Nah, setelah second crack, tidak ada lagi top crack. Oh, nggak ada tuh. Nggak ada lagi second crack. Tapi, apa emang semua kopi itu sudah pasti, apa ya, pasti ada first crack. First crack-nya gitu. Oke, ini pertanyaan baik sekali, kopi-kopi dengan densitas yang rendah, mungkin di bawah 400 gitu ya, sulit untuk first crack. Karena density-nya dia rendah, di bawah 300-an gitu ya, itu density-nya rendah. Jadi, sulit untuk crack gitu. Karena first crack ini kan, dia membutuhkan tenaga dari dalam, untuk crack gitu ya. Tapi, kalau ternyata di dalamnya itu tidak ada molekul yang dia panaskan, dia tidak crack. Bukan berarti tidak matang, tetap matang, tapi tidak sampai memecah bidang penampang kopi. gitu. Jadi kan, tadi ngomongin first crack, kalau misalnya di bawah density-nya itu 400, ya kan? Let's say di 300 ke bawah gitu ya. Nah, itu ada, ada tipe kopinya nggak sih Pak, yang di bawah itu? Sebenarnya sih nggak ada. Mungkin density terendah itu bisa diakibatkan dengan penanaman baru, atau kurang nutrisi, atau penanaman varietas tertentu yang harusnya ditanam di dataran tinggi, ditanam di dataran rendah gitu. Oh, itu juga mempengaruhi ya? Betul, betul. Apakah itu kopi bakalan ada first crack-nya atau nggak? Iya. Itu tergantung dari penanamannya. Betul. Atau, satu lagi, kalau kita salah dalam roasting, misalnya gini, oh saya mau my lap, saya panjangin, bisa jadi karena gini, bijinya asalan, mau beans-nya yang keluar itu tapi rapih gitu ya. Berarti kan roasting-nya dengan pelan gitu ya, biar keluarnya itu rapih. Atau, oh saya mau sweetness-nya tebal dong gitu, sweetness-nya tinggi, saya panjangin deh my lap-nya. Nah, itu juga ada tendensi untuk gagal crack, biarpun beans-nya bagus. Kalau kita mau panjangin proses roasting, berarti temperaturnya kita turunin dong, biar prosesnya panjang. Nah, karena temperaturnya turun, maka molekul-molekul yang dalam biji kopi ini, dia tidak memiliki cukup power untuk crack. Nah, itu juga bisa gagal first crack, biarpun beans-nya beans bagus. Jadi, kita mesti hati-hati juga untuk menentukan berapa temperatur yang kita gunakan, terutama di saat my lap dan juga charge point. Jadi, penggunaan grafik itu juga penting banget ya. Penting. Timing-timing, sebagainya macam, temperatur itu juga penting banget ya. Untuk kita bisa menentukan first crack-nya kapan nih. Iya, betul. Penentuan first crack itu, kita juga harus hitung kapan kita mau first crack, karena kita sudah mulai planning, apa rasa yang akan terjadi dalam biji kopi, berapa menit itu akan first crack, kapan turning point, itu kita harus hitung sebelum kita merosting. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngerosting, lebih baik dicat dulu ya Pak? Dicat dulu, terus kita planning dulu. Jangan langsung pakai feeling gitu, baru pertama kali pakai feeling-feeling kan. Takutnya nanti rasanya jadi nggak karuan. Iya, memang kalau udah sering gitu ya, sering ngerosting, udah muncul experience, itu mungkin bisa ya. Jadi, udah tahu density-nya berapa, water content berapa, dia juga udah mengenal mesin yang digunakan dengan baik, dia sudah bisa nebak kapan turning point-nya, kapan akan jatuh di my lap, kapan akan jatuh di first crack, mungkin tidak perlu pakai grafik frosting gitu. Mungkin itu. Tapi kalau kita baru mulai, seperti saya juga, kalau saya dapat beans baru, saya dapat beans baru, pastinya saya akan catat. Karena saya mau tahu bagaimana treatment-nya beans ini, bagaimana rasa flavor yang dihasilkan oleh beans ini, saya pasti pakai purva roasting. Jadi, kerjakan lalu catat. Dan kumpulkan. Benar. Jadi, supaya nanti kalau misalnya, beans itu di-order lagi kan, kita udah punya tuh. Laporan-laporan tersebut dulu dahulu. Ini rasa yang kita punya tuh konsisten. Betul. Dan juga kita bisa exam apa yang mau kita lakukan dengan beans coffee itu. Oke. Kalau gitu, buat teman-teman Hartan Zahe yang mau ada pertanyaan tentang apa sih itu first crack, misalnya ada pertanyaan yang kurang, ada penjelasan yang kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.